Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar Matematika Anakademi Indonesia. Masih dalam topik limit, sekarang kita masuk di lesson yang keempat, yaitu latihan soal limit bagian yang ketiga. Nah, ini adalah soal pertama, masih dalam bentuk limit aljabar, limit X mendekati suatu angka dari suatu fungsi. Yang pertama adalah limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 dibagi dengan X kuadrat dikurang 16 sama dengan berapa. Ini adalah pilihan jawaban yang disediakan. Langsung aja kita kerjakan. Nah, di sini kita akan kerjakan dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama kita lakukan dengan pendekatan perkalian sekawan. Yang kedua adalah dengan menggunakan dalil hospital. Tujuannya supaya mau membuktikan bahwa si dalil hospital ini memang bisa digunakan untuk mengerjakan limit fungsi gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama, ada akar X dikurang 2, maka sekawannya adalah akar X ditambah 2. Berarti menjadi akar X dikurang 2 per X kuadrat dikurang 16 dikalikan dengan akar X ditambah 2 dibagi dengan akar X ditambah 2. Lalu kita kalikan menjadi seperti ini dan diperoleh hasilnya adalah ini. Ternyata ada yang bisa dicoret, yaitu hasil perkalian bagian yang atas dengan hasil pemfaktoran dari X kuadrat dikurang 16 di bawah. Nah, dari sini yang dicoret bisa kita hilangkan. Kemudian sisanya adalah 1 dibagi X plus 4 dikalikan dengan akar X plus 2. Lalu setelah ini baru kita bisa substitusi nilai X sama dengan 4-nya ke persamaan ini. Dan diperoleh hasilnya adalah 1 per 32. Oke, sekarang itu adalah kita melakukan pembuktian dengan menggunakan dalil hospital. Dalil hospital berarti kita turunkan untuk penggilang dan penyebutnya masing-masing. Jadi yang di atas kita punya X pangkat setengah yang mau diturunkan, yang bawah kita punya X kuadrat dikurang 16 yang mau diturunkan. Nah, hasil turunannya adalah setengah X pangkat minus setengah dibagi dengan 2X. Nah, ini mohon maaf saya salah tulis. Kalian, ini berarti dari sini caranya adalah kita substitusikan kembali nilai 4-nya. Berarti setengah dikalikan dengan 4 pangkat minus setengah atau akar dari 2 gitu ya. Dibagi dengan 2X. Berarti 1 per 4X akar X gitu ya. Berarti 1 per 4 dikali 4 dikalikan dengan akar 4. Dan hasilnya adalah 1 per 16 dikalikan dengan setengah. 1 per akar 4 adalah setengah gitu ya. Berarti jawabannya adalah 1 per 3 2. Dan sama antara dengan dalil hospital dengan cara yang berkalian sekawan. Mohon maaf, ini saya salah tulis ya. Jadi ini tolong diabaikan saja. Jangan bikin kalian bingung. Yang benar mulai dari sini, mulai dari sini sampai ke sini. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Limit X mendekati 27 dari akar pangkat 3X dikurang 3 dibagi dengan X minus 27 sama dengan berapa. Ini adalah pilihan jawabannya. Nah, langsung aja. Oke, tadi kita udah kerjakan dengan menggunakan dalil hospital. Sekarang kita, dan perkalian sekawan. Sekarang kita mau langsung kerjakan dengan dalil hospital. Kenapa? Karena ini adalah akar pangkat 3. Jadi kalau di perkalian sekawan pun kayaknya menurut saya agak susah ya, agak sulit gitu. Jadi mendingan kita cari yang gampang. Dan saya punya satu rumus cepat lagi. Yang bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal dengan lebih cepat. Dengan dalil hospital, udah tau ya, berarti kita turunkan untuk pembilang dan penyebutnya. Kita turunkan untuk pembilang dan penyebutnya, lalu kita dapatkan hasilnya adalah 1 per 27. Nah, rumus cepatnya yang mau saya berikan itu adalah seperti ini. Ya, jadi rumus cepatnya ketika kita punya fx pangkat akar pangkat n dari fx dikurang akar pangkat n dari gx itu sama dengan fx dikurang gx dikalikan dengan 1 per n akar dikalikan dengan akar pangkat n dari g n-1 dari si nilai limitnya berapa. Jadi limitnya kita input gitu di situ gitu ya, sama kayak gini. Nah, sekarang kita coba. Dari sini, berarti kita soalnya adalah ini. Kemudian akar pangkat 3 dari x, nah si 3-nya kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 27. Sehingga bentuknya bisa sama seperti ini. Ya, kemudian berarti kita ubah ke bentuk yang ini untuk mendapatkan hasilnya. Berarti x-27 atau fx dikurang gx-nya, x-27 dikalikan dengan 1 dibagi dengan n, n itu adalah berapa pangkatnya dia. Kalau di sini berarti 3, dikalikan dengan akar pangkat gn-1. Berarti yang tadinya dia ada 27 pangkat 3, berarti ini 27 pangkat 2 gitu ya. Nah, ternyata hasilnya sama, 1 per 27. Jadi, rumus cepat ini juga bisa kalian gunakan kalau si L'Hôpital ini, kalau kalian nggak mau pakai L'Hôpital, pakai yang rumus cepat ini juga bisa. Mana-mana aja jawabannya pun sama gitu ya. Dan jadi jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 3. Limit x mendekati 1 dari 1 minus akar x dibagi dengan 1 minus x kwadrat sama dengan berapa? Ini adalah pilihan jawaban yang diberikan ya. Yuk, langsung aja. Nah, sekarang kita mau kerjakan dengan perkalian sekawan ya. Kemudian dengan rumus cepatnya. Oke, dengan perkalian sekawan, kalian pasti sudah tahu, kita punya 1 minus akar x di sini. Berarti perkalian sekawannya adalah 1 plus akar x dibagi dengan 1 plus akar x. Sama dengan yang tadi, kita langsung kalikan ya. Yang bisa dicoret, kita coret. Yang bisa difaktorkan, difaktorkan. Kemudian, hasil pefaktorannya kalau bisa dicoret, dicoret. Ini adalah hasilnya, yang sudah difaktorkan, yang sudah dicoret. Kemudian dari sini baru kita bisa substitusikan nilai x sama dengan satunya, sama dengan berapa. Dan jawabannya adalah seperempat. Nah, kemudian kita mau buktikan dia dengan menggunakan rumus cepatnya. Ya, dengan rumus cepatnya tadi. Kemudian seperti ini. Ingat, rumus cepatnya adalah ini dia. Ya, berarti kemudian limit x mendekati 1 dari 1 minus x dibagi dengan 1 minus x kwadrat, dikalikan dengan 1 per 2 akar 1. Ya, kemudian hasilnya seperti ini. Dan baru kita bisa substitusi. 1 per 1 tambah 1 dikalikan setengah, hasilnya adalah seperempat. Jadi, jawabannya adalah yang C. Jelas ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih telah menonton video belajar lesson yang keempat ini. Semoga menambah perbenaran soal kalian. Jangan lupa rate review dan rekomen untuk saya. Thank you for watching and see you on the next lesson ya. Terima kasih telah menonton!